Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Banyaklah galil ya Kalau saya utarakan dari habis waktu saya disini Tentang keagungan seorang hamba Allah Yaitu junjungan kita Tanjung Nabi Muhammad SAW Hamba yang paling mulia Hamba yang menjadi uswatun hasanah Hamba Yang mengutamakan ilmu Mengutamakan amal Dan mengutamakan warisan Keumatnya Dalam jalan taku Manusia Beliau lah Junjungan kita Beliau lah yang menjadi Suri taulagan Bagi seluruh umat Islam Kita Wajib menjaga kehormatan Wajib menjaga Kemuliaan Kesucian Kesempurnaan Beliau Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Siapapun Yang sedikit saja Berusaha untuk Menodai Mencacat Bahkan merusak kehormatan Kanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wajib kita Untuk membela Wajib kita untuk melawan Wajib kita untuk Memerangi Mereka-mereka Yang merusak kehormatan Dan kesucian Kesempurnaan Kanjung Nabi Muhammad SAW Kalau kita menulik Daripada Berisau Masalah Betapa banyak Orang-orang Yang mencala Dan mencoba Merusak kehormatan Kanjung Nabi Bukan hanya Dibunuh Oleh seluruh Umat Islam Sedunia Akan tetapi juga Akan menerima Azad Yang tidak Ecil Silahkan Saudara-saudaraku Ya Untuk Melihat kembali Peristiwa-peristiwa Yang berkaitan Orang-orang Yang menghinakan Dan Nabi Ada dulu Itu ya Yang mencoba Untuk Menghinakan Nabi Sampai Diburu-buru Siapa itu Nama itu Salman Rusdi Atau siapa itu Juga yang Membuat karikatur Tentangkan Nabi Mereka Mendapatkan Hukuman Yang sangat Berat Dan Mendapatkan Cerakan Atau Melapatkan Perlawan Daripada Seluruh Umat Islam Saudara-saudaraku Sekalian Yang dimulihkan Allah Tanpa Disadari Selama ini Bahwa Ada Sekelompok Oknum-oknum Yang mengaku Dirinya adalah Cucu Daripada Kanjeng Nabi Dalam dirinya Ada Darah Yang mengambil Darah Nabi Tetapi Masya Allah Masya Allah Akhlak Yang ditampilkan Adalah Jauh Daripada Luntunan Kanjeng Nabi Lah ini Yang membuat Kita Menjadi Tanda Tanya Benarkah Dia itu Cucu Nabi Wajar Seperti itu Sebab Ajaran Nabi Tidaklah Seperti itu Coba Sedikit Saja Saya berikan Gambaran Dan sebuah Pertanyaan Silahkan Jawab Di hati Yang bersih Cacimaki Menghina Orang Merendahkan Orang Lain Bahkan Memusuhi Dan Membenci Mengolok Mengolok Ulangan Ajaran Agama Mana Yang Mengesahkan Menghalalkan Mengajarkan Adanya Akhlak Buruk Macam Itu Agama Mana Pun Tidak Ada Yang Membolehkan Mencaci Maki Menghina Orang Orang Lain Apalagi Melendahkan Tokoh Agama Apalagi Menebarkan Kebencian Dan Pengusuhan Tidak Ada Agama Manapun Wah Khususnya Di dalam Umat Islam Allah Sangat Murka Terhadap Beraku Dan Ahlak Seperti itu Kanjeng Nabi Pun Akan Murka Lalu Kan Amat Sangat Terbalik Sekali Ngaku Cucu Nabi Tapi Justru Berlakunya Jauh Daripada Agama Nyimpan Daripada Agama Menentang Daripada Apa Yang diberikan Allah Melisi Apa Yang Diajarkan Dan Tintun Oleh Kanjeng Nabi Lalu Pangkaskah Mereka Mereka Itu Sebagai Cucu Nabi Pantaskah Mereka Sebagai Mengaku Dalam Dirinya Ada Kanjeng Nabi Kalau Menurut Saya Justru Yang Mencatut Nama Nabi Kemudian Perlakunya Adalah Bentuk Bentuk Akhlak Buru Jumawah Dan Meniru Sifat Iblis Batutul Hak Wa Komtunas Sombong Menolak Nasihat Dan Koreksi Itu Maaf Maaf Dalam Jahilnya Dalam Segi-segi Aturan Keadaban Agama Sehingga Mereka Tanpa Sadar Juga Merusak Citra Islam Yang Rahmat Alam Bisa Saja Dikesankan Islam Ini Ya Oleh Orang-orang Yang Menunggu Sebagai Agama Yang Kasar Agama Yang Tidak Ada Toleransi Atau Agama Yang Intoleran Agama Yang Kaku Agama Yang Seperti Ya Aliran Kaum Jahiliah Yaitu Mengagung Mengagungkan Nasab Mengagung Mengagungkan Tasta Dan Merusak Juga Nama Marwah Ulama Yang Selama Ini Dimana Ulama Itu Adalah Sebagai Hamba Yang Diberikan Warisan Oleh Kanyang Nabi Yaitu Menyebarkan Ahlakul Karimah Menyebarkan Kasih Sayang Menyebarkan Ilmu Menyebarkan Kasih Sayang Jauh Daripada Kebencian Mencoreng Agama Islam Itu Mencoreng Ulama Mencoreng Kehormatan Apabila Itu Tidak Segera Kita Konfer Tidak Segera Kita Tanggapi Ya Maka Masya Allah Bagaimana Rusaknya Umat Islam Indonesia Bagaimana Tanggapan Tanggapan Orang Di luar Islam Tentang Posisi Kanyang Nabi Kok Punya Cucu Seperti Itu Kok Ula Bawa Ulama Kok Penceram Seperti Itu Kasar Suka Cacimuku Menyebarkan Kebet Menebarkan Permusuhan Lah kok Lucu Agama kok Seperti itu Katanya Islam Rahmatulli Alamin Tetapi kok Penceramahnya Penceramahnya Atau bahkan Kata Ulamahnya Ustadznya Kok Susah Suka Cacimaki Suka Menghujat Bahkan Masya Merasa Paling Tinggi Merendahkan Yang lain Termasuk Merendahkan Ulama Tidak Bangkas Terjadi Pembiaran Seperti Tidak Bangkas Demi Akhidah Demi Keselamatan Kehormatan Kanjeng Nabi Demi Akhidah Ahli Sunnah Jemaah Selayaknya Umat Islam Ya Seluruhnya Mari kita bersatu Melawan Berbagai macam Bentuk Penjajahan Akhidah Kepalsuan Dustah Dustah Doklin Doklin Yang Sesat Ya Dan Juga Kita Lawan Siapapun Yang Menakuti Umat Saudara Kita Umat Islam Saudara Kita Dengan Walat Suluh Khatima Mati Tidak 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 Masuk Surga Hanya Karena Mengikuti Habib Habib Yang Baik Dan Buruk Kalau Yang Baik Silahkan Kita Ikuti Habib Atau Bukan Habib Siapapun Yang Baik Yang Menuntun Kita Pada Jalan Allah Pada Jalan Nabi Kita Ikuti Tetapi Sekalipun Ngaku Zulia Nabi Ngaku Ahlul Kalau Memang Akhlaknya Kasar Dan Justru Membawa Kita Pada Jurang Penentangan Jalan Allah Penentangan Jalan Yang Diajarkan Nabi Maka Justru Itulah Yang Akan Mendatangkan Kualat Yang Mendatangkan Suluh Khatima Yang Mendatangkan Murka Kanyang Nabi Jadi Borok-Borokan Mendatangkan Syafat Dan Boleh Jadi Berakhir Tintaran Kajahan Meskipun Itu Mengaku Zulia Atau Berkelara Habib Atau Berkelara Apapun Sebab Allah Tidak Suka Kepada Layuh Hibbul Mupsidin Hal Hal Yang Mursa Dan Allah Cinta Yaitu Hibbul Mupsidin Termasuk Juga Kanyang Nabi Sallallahu Sallam Cinta Kebaikan Cinta Kasih Sayang Kedamian Jadi Apa Yang selama ini Kita Lihat Kita Perhatikan Adanya Orang-orang Yang Mengaku Sebagai Cucu Nabi Tetapi Akhlaknya Buruk Itu Bukan Hanya Merusak Kehormatan Ganyang Nabi Yang Dijatuk Namanya Tetapi Merusak Marwah Dan Nama Dan Kehormatan Ulama Juga Merusak Kesatuan Umat Dan Akhidah Umat Siapapun Yang Sekarang Ini Mempertanyakan Tentang Hal Pernasabda Bukanlah Mereka Itu Pembenci Bukanlah Mereka Pemecah Bahkan Mereka Adalah Pembela Bagi Umat Seluruh Pembela Kehormatan Tenggung Nabi Pembela Kehormatan Al-Utel Pembela Kebenaran Tentang Yang Selama Ini Menjadi Tanda Tanya Tentang Benarkah Mereka Yang Mengaku Jidu Nabi Betul Betul Jidu Nabi Atau Sekedar Hanya Untuk Modal Bekal Membangari Umat Agar Menjadi Pengikutnya Kemudian Setelah Itu Akan Dimanfaat Untuk Kepentingan Kepentingan Nafsunya Jangan Takut Walat Jangan Takut Suluh Khotimah Jangan Takut Kehilangan Safaat Jangan Takut Kita Hilang Suarga Tetapi Kita Raih Keselamatan Kita Raih Khusul Khotimah Kita Capai Sahabatan Yang Lebih Kita Juga Berharap Rahmat Allah Menjadikan Kita Ahli Surga Dengan Apa Dengan Jalan Tak Wawah Dengan Jalan Ahlakul Karimah Dengan Jalan Ilmu Caranya Adalah Ikuti Ulama Ulama Yang Masih Ikhlas Betul-betul Mengamalkannya Berjuang Untuk Menekatan Atam Allah Ikuti Kiai Kampung Yang masih Jauh Siapapun Berlain Jadi Jangan Takut Ya Yang Dikatakan Mereka Bakal Keluar Justru Mereka Mereka Yang Menjadi Karena Kualat Kehilangan Sahabat Nabi Dan Kehilangan Jannah Denai Demikian Bila Hitopit Balih Hidayah Mohon Maaf Yang Sedalam Dalamnya Apabila Saya Dalam Kata Ini Anda Kekasaran Ada Yang Tidak Berkenal Jujur Makin Suwe Jadi Ketam Masalah Belenak Yang Denang Kondisi Keadaan Masih Banyak Sekali Bukan Malah Sadar Mengapus Kesalahan Malah Makin Merajal Relak Ini Yang Menyebabkan Saya Tambah Kesel Masalah Islam Justru Yang Sering Kali Membela Islam Membela Umat Tapi Justru Berlakunya Jauh dari Islam Dan Berlakunya Justru Merusak Umat Gitu Ya Bila Hitopit Balih Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh